Selanjutnya Saudara Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, mengaku hingga kini belum menerima laporan terkait dengan Ibtu Rudiana, ayah dari EKI. Brigjen Juhandani bilang, laporan terkait Ibtu Rudiana masih berada di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, dan belum diteruskan ke Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Sementara itu terkait dengan pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Divisi Propam, Dirti Pidum, enggan menjawab dan meminta untuk ditanyakan langsung ke pihak Propam. Sebelumnya Saudara pada Rabu kemarin, Tim Kuasa Hukum Terpidana Kasus Pembunuhan Vina dan EKI melaporkan ayah EKI Ibtu Rudiana ke Baris Krim Polri atas dugaan kasus penganiayaan dan keterangan palsu yang dilakukan kepada narapidana kasus Vina pada 8 tahun silam. Itu adalah ke Baris Krim ke SPKT, ke Biro Operasi. Sampai saat ini laporan itu diteruskan kemana, kami belum tahu. Di Widu belum menerima. Tapi perkembangannya gimana sih Pak, kan informasinya sebelumnya Pak Rudiana sempat diberiksa oleh Propam. Tanya Propam. Pak, terus paham ini kan untuk diri Krim Puala Jabar sendiri kan ada dugaan salah tangkap, ini bakal dipanggil nggak Pak? Belum, kemarin sudah disampaikan oleh Kabar Krim oleh Pak Kapolri ya. Oke, makasih. Sebelumnya usai, mendampingi keluarga terpidana kasus Vina melaporkan itu Rudiana ke Baris Krim Polri. Matan Bupati Purwokarta, Deddy Mulyadi meminta polisi membuka rekaman CCTV saat pembunuhan Vina terjadi. Dengan membuka rekaman CCTV, Deddy bilang itu akan membuktikan jika para terpidana tidak terlibat. Ya, juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina itu kan ada di play over.